Oke, mari kita mau lihat di sini. Malam, C. Malam, Timi. Kita baca Filipi 2, ayat 12. Filipi 2, ayat 12. Kita boleh minta kesediaan dari... N.C. boleh baca yang bahasa Indonesia, lalu Selly bahasa Inggris. Silahkan, Selly, N.C. Oke, C. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebihpulah sekarang waktu aku tidak hadir. Oke. Selly, silahkan Inggrisnya. Oke. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Oke. Sekarang, tolong jawab pertanyaan ini ya, yang di bawah ini. Dan nanti kita mau bagi beberapa grup untuk kalian discussion apa yang dari hasil pertanyaan yang C.C. kasih ya. Oke. Yang di sini, kita mau tanya. tolong aja baca nomor satu apa? Kapan harus obeyed. Oke. aku aku makan jajan aja, peh. Gak lapar. Nihut gak jero, meh. oke, udah bisa. nomor dua aja, tolong baca. di ayat ini. Oke. Sudah ngerti semua ya pertanyaannya ya. oke. Cik, mau minta speciut aja. Oh iya, oke. Cik. Ya. Pertanyaannya 1 sampai 2 ya, C? Iya, dua nomor saja ya. Oke. Di grup 1, ketuanya adalah Daryl. Tolong aktifkan semua anggota ya. Nomor 2, di grup 2, Manda. Di grup 3, Rachel. Di grup 4, Ronald. Boleh semua? Boleh, Kak. Oke. C boleh ulang, C? Yang grupnya? Atau soalnya? Grupnya C. Oh, nanti di breakout room ya, sayang? Grup 4, Ronald. Jadi siapa aja di grup, ya kan udah tahu dia punya ini. Jadinya tinggal ini ya, oke? Di grup. Oke. 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 Terima kasih. 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 work out. Oke. 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 work out. itu saja. sayang, sayang. C. Oh, boleh-boleh. Udah, thank you, C. Sama-sama. Oke, tunggu ya. Jadi, di mana saja ada ketuanya yang tadi, disitulah grupnya. Oke, coba kalian jelaskan apa artinya work out. Work out itu artinya kerjakan out itu keluar, oke? Oke. 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 Terima kasih. 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 belum 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 2 menit lagi ya bye 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 selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati oke selamat menikmati Tadi kan yang ditekankan ada dua kata, kan? Work sama out. Work artinya mengerjakan, betul? Jadi ada suatu kerja. Kerjakan, mengerjakan. Lalu out ini keluar, betul nggak? Artinya mengerjakannya itu adalah artinya berhubungan dengan mengeluarkan, betul nggak? Betul. Bagaimana? Jadi yang saya work itu berhubungan dengan saya harus mengeluarkan sesuatu, gimana? Iya. Yang lain dapat nggak itu? Jadi workout itu kerjakan keluar, artinya saya kerjanya adalah mengeluarkan apa yang dikerjakan. Bukan. Bukan. Cari lagi. Jadi kalau yang saya kerjakan adalah mengeluarkan, artinya yang saya kerjakan adalah mengeluarkan yang di... Yang tadinya di dalam. Betul nggak? Pinter. Iya. Jadi workout ini artinya saya mengeluarkan apa yang di... Di dalam. Gimana, Ensi ngerti nggak itu? Jadi artinya, apakah penurutan yang saya keluarkan adalah hasil saya punya kerja? Kalau saya cuma mengeluarkan apa yang di dalam. Misalnya nih ya, misalnya contohnya gini ya. Contohnya, Cece contohkan ya. Misalnya ini ada orang ya. Terus dia bawa tas. Ini dia bawa tas gini lah ya. Ini tasnya. Oke. Oke. Lalu di dalam tasnya isinya adalah kotak makan yang udah dibawain sama mamanya dari rumah. Oke. Artinya waktu dia mengeluarkan kotak makannya dan dia makan, apakah artinya dia yang masak? Bukan. Bukan. Jadi dia cuma tinggal mengeluarkan apa yang di dalam tas dan yang mengerjakan makanannya ini siapa? Mamanya. Mamanya. Dia tinggal apa? Dia tinggal keluarkan apa yang di dalam tas untuk dia makan. Gimana? Iya. Boleh? Boleh. Jadi artinya, waktu saya mengeluarkan apa yang di dalam, saya mengeluarkan satu kata. Saya mengeluarkan apa? Television. Bukan. Satu kata. Apa kata lain? Work out. Mengeluarkan apa yang di dalam. Apa yang ada di dalam? Obey. 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 Betul nggak? Penurutan. Betul? Bagaimana? Sama seperti orang ini di dalamnya ada kotak makan yang sudah dimasak sama mamanya, dia tinggal makan. Yang saya keluarkan apa yang di dalam itu adalah penurutan. Artinya apakah saya menghasilkan penurutan itu kalau saya cuma keluarkan? Tidak, Mi Cek. Tidak. Bagaimana? Kalau misalnya orang ini, dia keluarkan kotak makannya. Artinya apakah makanannya ini dia yang masak? Tidak. Dia tinggal keluarkan. Betul nggak? Betul nggak? Asal jangan ada yang menghalang-halang supaya dia ambil kotaknya. Contohnya, temennya ajak main. Ayo main-main sampai nggak ngeluarin kotak makannya. Betul nggak? Sampai lupanya main, saking lupanya main, sampai-sampai dia tidak mengeluarkan kotak yang ada di dalam tasnya, yang sudah dimasak sama mamanya. Artinya kalau dibilang saya work out our own salvation, artinya saya mengeluarkan apa yang di dalam dan itu adalah penurutan yang bukan. Yang bukan apa? Lanjutin. Milik saya, Mi Cek. Bukan milik saya. Betul. Yang bukan penurutan saya. Gimana? Aca ngerti nggak itu? Iya, Mi Cek. Jadi, sebagian saya kalau bukan penurutan saya, saya cuma ngapain? Obedien. Apa? Obedien. Bukan, Aca. Obedien itu yang dikeluarkan. Saya harus ngapain kalau obedience itu sudah dimasak? Keluarkan. Saya harus mengeluarkannya. Artinya, jangan ada yang menghalang-halangi supaya saya keluarkan yang ada di dalam. Dan itu keselamatan saya. Gimana? Bisa ngerti itu? Jadi, apakah keselamatan itu ada usaha saya? Tidak ada. Tidak ada. Karena apakah keselamatan penurutannya sudah ada yang di dalam? Betul nggak? Betul. Oke. Oke. Sekarang, di grup masing-masing, tolong bahas ini. Oke? Lima menit. Oke? Kalau ada yang nggak bingung, tanya sama ketuanya. Oke? Oke, Cek. Oke. Mantap. Coba ulang lagi. Cek-Cek mau kalian bisa ngerti. Oke? Oke, Cek-Cek. Ini berkata mau ngapain, Kak? Diulang lagi ya, Rachel. Oh, jadi kita sama-sama menjelaskan. Iya, sama-sama menjelaskan. Betul. Iya. Cek-Cek ini dulu. Bagi orang-orangnya. Oke. 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 Oke, selamat berdiskusi pelajaran yang ini ya. Bye-bye. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti Timi call sama Sami untuk minta kalau kurang mengerti atau nggak bisa. Nanti pokoknya Timi sama Sami tolong call dan Sami nanti jelaskan. Oke? Oke, Mari kita lihat lanjut lagi ya. Nah ini ayat ini walaupun istilahnya sering dipakai kan, tapi ini benar-benar menjelaskan bahwa ini bukan saya punya penurutan. Karena kata apa? Saya cuma ngapain? Jadi bagian saya itu cuma mengeluarkan penurutannya. Artinya penurutannya bukan punya siapa? Bukan punya saya. Pertanyaannya siapa yang hasilkan penurutan itu? Gimana? Boleh? Boleh? Siapa ini? Obediensnya ini milik siapa? Oke, mari kita lihat. Kita baca aja ayat Filipi 2.13. Oke? Oh iya. Filipi 2.13 selanjutannya ya. Jadi obedience-nya ini kalau bukan punya saya, karena saya cuma keluarkan ini milik siapa? Nah sekarang kita boleh minta yang baca bahasa Indonesia adalah Ronald. Ah sorry, Ronald bahasa Inggris yang Indonesia jenis. Indonesianya jenis, silakan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauanmu maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oke, terima kasih. Ronald, silakan. For it is God which works in you, both to will and to do of his good pleasure. Kalau di ayat Filipi 2 ayat 12, work? Work out. Work out. Kalau di Filipi 2 ayat 13, work apa? Work in. Work in. Work in itu, in itu di dalam atau di luar? Di dalam. Di dalam. Yang di dalam yang mengerjakan saya atau siapa ini? God. God. Bapak yang kerjakan. Bagaimana? Artinya obedience-nya itu yang mengerjakan di dalam saya siapa? God. God. Jadi obedience-nya punyanya siapa, dong? God. God. Jadi work in ini apa? Pekerjaan. Pekerjaan. Di dalam saya. Bapak yang mengerjakan. Bapak yang mengerjakan. Artinya obedience-nya itu punya siapa? God. Dikerjakan. Di dalam saya. Bapak. Oleh God. Bapak. Dik. Yang mengerjakan. Jadi bagian saya cuma apa? Mengeluarkan. Mengeluarkan apa yang dikerjakan Bapak di dalam. Bagaimana? Boleh? Bagian saya apa? Yang dapat kotak makan dari rumah. Saya keluarkan itu kotak makanan. Karena mama saya sudah masak. Betul nggak? Iya. Itu dia. Jangan sampai saya karena keasikan main. Saya nggak sempat untuk keluarkannya. Betul nggak? Nggak. Dan juga jangan sampai karena saya banyak keinginan dagingnya yang bertentangan dengan Bapak punya pekerjaan penurutan hasil karakternya Bapak itu. Saya nggak bisa mengeluarkan karakter yang Bapak miliki. Bagaimana? Boleh? Boleh? Jadi gini. Contohnya ya. Contohnya. Apakah penurutannya sudah dihasilkan oleh Bapak, Rachel? Jadi saya nggak usah lagi kan? Iya. Membuat penurutan itu. Betul nggak, Rachel? Iya, Kak. Karena saya harus tinggal mengeluarkannya saja kan? Tetapi yang menghalang-halangi penurutan atau pekerjaannya Bapak itu keluar adalah saya punya keinginan daging. Karena keinginan daging saya kan selalu bertentangan kan? Dengan bagaimana saya harus keluarkan pekerjaannya Bapak. Bagaimana Rachel? Contohnya. Aduh, saya maunya, apa namanya? Saya maunya bohong gitu kan? Tapi apakah Bapak punya pekerjaan penurutan dan karakternya Bapak bohong? Nggak. Artinya yang saya harus lakukan, saya jangan layani saya punya daging supaya penurutan hasil kerja Bapak yang keluar, Rachel. Jadi kalau saya nggak bohong, itu bukan karena saya yang nggak bohong, Rachel. Karena saya ini pembohong. Itu adalah pengungkapan hasil kerja Bapak. Gimana, Rachel? Benar, Kak. Nah, itu dia. Gimana, yang lain ngerti nggak itu? Jadi kalau misalnya saya bohong, artinya saya nggak mau mengeluarkan penurutan yang Bapak hasilkan di dalam saya. Bagaimana? Saya nggak mengerti. Mengerti, Manda? Jadi kita nggak pernah saya bisa menurut, nggak bisa. Kita nggak bisa berusaha untuk menurut. Karena hasil penurutan itu adalah milik Bapak. Yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya di bumi ini, nggak pernah berdosa satu titik pun. Itu pun yang kehidupan Yesus, yang Yesus sudah hidupkan di bumi ini, itulah juga yang harus kita keluarkan. Cara keluarkannya gimana? Jangan layani daging. Bagaimana? Kalau kita layani, kita punya daging, daging itu keinginan, aduh saya maunya yang ah males, ah nggak usah BS lah. Nah, contohnya kayak gitu kan. Itu ngelayani daging kan? Nah, itu dia. Atau... Pagi ini boleh aku coba. Oh, boleh. Boleh, Manda. Coba, coba. Jadi, pokoknya singkatnya itu, kalau kita mau melayani daging, kita nggak bisa mengeluarkan pekerjaan Bapak ya, yaitu penurutannya. Betul, penurutan hasil kerja Bapak. Nggak bisa. Bagaimana? Itu dia. Karena ini dua ayat itu, ini artinya. Work out, tinggal saya keluarkan apa yang di dalam, penurutan yang dikeluarkan kan? Dan itu bukan saya punya penurutan, karena yang kerja di dalam work in adalah Bapak, sehingga saya jangan halang-halangi apa yang mau keluar yang sudah dikerjakan di dalam. Dan yang membuat dihalang-halanginya adalah saya layani saya punya keinginan daging. Boleh, boleh? Boleh, Kak. Saya males, saya maunya bersungut-sungut. Semua hal-hal yang tidak mengungkapkan karakter Bapak itu bukan work out. Artinya saya nggak work out my own salvation with fear and trembling. Itu aja poinnya. Bagaimana? Bisa dapet nggak itu? Nah, sekarang apakah ada pertanyaan? Cece mau kasih. Enci sama Selly ada pertanyaan saya? Selly mau coba, Selly? Ya. Ulang-ulang siang tadi. Oh, boleh. Coba aku. Dari yang itu. Ya. Dari yang. Cece, sekalian tanya-tanya Enci, boleh nggak? Oke, boleh C. Oke. Enci, kalau work out itu artinya diapain kemana? Dikeluarkan. Hah. Kenapa kok bisa dikeluarkan? Karena dia ada di dalam. Betul. Yang ada di dalam apa? Obed. Obedience. Penurutan. Kalau saya cuma keluarin, Enci artinya itu bukan? Obed. Bukan saya punya apa? Bukan. Kalau Enci cuma tinggal keluarin aja, artinya apakah Enci yang buka penurutan itu? Kalau Enci bagiannya cuma mengeluarkan, mengungkapkan? Bukan. Bukan. Pertanyaannya punya Sasha apa kan, Enci? Artinya kita mau cari tahu siapa yang bikin ini mengerjakan yang di dalam. Betul nggak? Karena saya bagiannya yang mengeluarkan. Gimana, Enci? Iya, Enci. Ah, ke ayat mana, Enci? Ke ayat. Filipu 2.13. Betul. Siapa yang kerjakan work in? God. God, Bapak. Artinya itu pekerjaannya siapa, Enci? Enci atau Bapak? God. Gimana, Enci ngerti itu? Oke, oke. Jadi, Enci, kalau Bapak sudah kerjakan, saya punya keselamatan, betul nggak? Penurutannya supaya saya selamat, ya kan? Artinya, saya tinggal mengeluarkan kan, Enci? Iya. Nah, artinya yang membuat saya nggak mengeluarkan apa yang Bapak sudah hasilkan untuk keselamatan saya, Enci dan Cece dan semua adalah saya punya keinginan daging. Contohnya, saya mau marah, saya mau ngambek, saya mau bohong. Itu semua hal-hal yang membuat Bapak punya pekerjaan nggak bisa di-work out. Gimana, Enci? Boleh, Cece. Ya, itu dia. Jadi, misalnya nih, kalau misalnya Enci mau melayani daging marah, kira-kira kesabarannya Bapak keluar nggak? Hasil kerja sabar. Sabar itu kan hasil pekerjaan Bapak, karena manusia nggak bisa menghasilkan kesabaran. Betul nggak, Enci? Semua sudah berdosa. Iya. Itu dia. Jadi, kalau Enci misalnya, aku nggak mau, aku nggak mau marah, aku maunya sabar. Kira-kira itu pekerjaannya. Kalau Enci bisa sabar, itu hasil kerjanya Enci atau Bapak di surga? Bapak di surga. Itu dia. Jadi, Enci boleh bilang gini nggak? Eh, aku baik, aku sabar, aku mantap. Boleh nggak gitu? Kalau itu adalah hasil kerja Bapak, Enci. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya sombong. Bagaimana? Yang lain bisa dapat itu nggak? Kalau saya pikir itu hasil kerja saya, itu saya sombong. Karena bagian saya cuma mengeluarkan, mengungkapkan. Bagaimana? Iya, Kak. Nah, itu prinsipnya. Ini prinsip. Tiap hari Kamis kita mau belajar prinsip, konsep. Bagaimana tentang keselamatan. Boleh semua? Nah, sekarang coba ulang itu di breakout room. Oke, ketua-ketuanya ya. Ulangnya yang mana, C? Tentang workout sama work in. Oke? Oke. Boleh, Timmy. Bisa kelihatan tau, Timmy? Bisa. Oke. Mantap, Timmy. Iya, sama-sama. Pak Gedi, work in itu apa yang Bapak mengerjakan pekerjaannya dalam saya, kan, Kak? Betul, work in Bapak kerjakan pekerjaan dalam saya. Saya tinggal keluarkan, gitu ya. Betul. Oke, Kak. Oke, mantap, mantap. Oke. Selamat berdiskusi ya. Oke. Oke. Selamat berdiskusi ya. Selamat berdiskusi ya. Selamat berdiskusi ya. Selamat berdiskusi ya. Terima kasih. 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 Tak 76. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah ya Oke sekarang ini Sama ini terakhir Oke Oke sampai ketemu lagi Kita minta doa oleh Manda ya Thank you Oke kak Oke Mari kita semua bersatu dalam Bapak kami yang berkata Dalam kerajaan kita Terima kasih ya Tuhan Karena engkau menjaga kami Terima kasih juga Karena engkau Masih memberi kami nafas Nafas dan juga Memberikan kami kesempatan untuk hidup Jika memberi kami Kesempatan probation ya Tuhan Tuhan pada maaf ini Engkau tolong kami ya Tuhan Engkau tolong kami Supaya kami bisa terus Pengingat pelajaran ini Agar kami bisa Work out Our own salvation Dan juga Dan juga untuk KGD ya Tuhan Engkau tolong KGD salu Engkau jaga dia dan keluarganya Engkau juga tolong agar KGD bisa tetap Mengajar kami ya Tuhan Sampai Pada waktunya ya Tuhan Semana kami harus berpisah Engkau juga tolong Yang lain juga ya Tuhan Engkau tolong mereka Agar mereka bisa Tetap mengingat Juga Manda ya Tuhan Dalam nama Tuhan Selamat berdoa dan Semoga bersyukur Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya